PT. Bank Muamalat Indonesia terbuka atau lebih sering dikenal dengan Bank Muamalat saja merupakan perusahaan perbankan syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah Pertama di Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991 atau 24 Rabius Sani 1412H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!